Hai juga di kesempatan kali ini mau ngerodri Oke jadi ini kita coba Rodri ya Rodri 19127 jadi recommended banget temen-temen kita lihat ini dulu pemain jangkar seperti biasanya Rodri bisa jadi CMF dan DMF ini umpannya pasti bagus banget ya startnya aja udah 80 dribble lumayan jarang banget DMF jangkar yang bisa dribble dan kontrol boleh yang bagus nanti kekurangannya sebenarnya kalau nggak salah di pemblokir ya guys ya ada sundulan juga agresinya bagus kesadaran bertahan bagus jadi aku harap semuanya bisa jadi biru untuk kecepatannya ya ini kelemahannya Rodri nanti kita upgrade di 70 atau 74 gitu aja ya stamina nya oke keseimbangan dan akselerasi nanti kita tambahin untuk skill-skillnya semuanya lengkap kecuali pemblokir dan sundulan ya nanti ditambah jadi item skill tambahan sundulan dan juga pemblokir umpan terobosan sudah ada umpan satu sentuhan ada intersepsi ada pengawal ketat ada superior tas udara dan semangat juang jadi inilah dia rekomendasi yang paling enak ya di bintang lima guys Rodri klub icon oke nice ya oke Rodri sudah max level ya jadi kita gas kan coba kita tes kalau auto alokasi jadinya berapa guys 96 jadinya 99 pasti 99 ya bener 99 guys eh ini no ini sudah selesai ya dari setnya ya Aduh lupa teman-teman ini sudah selesai ya tapi bagus ya sederhan bertahan semuanya biru-biru-biru speednya 70 oke lah kekuatan tendangan stamina umpannya juga bagus ya oke mungkin nanti kalau teman-teman pengen nambahin speed atau akselerasi biar nggak kaku bisa dikurangkan pada kekuatan fisik dan juga umpan ya guys ya Nah kalau pemain gratisan mah sudah mentok ya susah untuk diracek yang terbaik memang selalu dia harus ada sesuatu yang dikorbankan nah mungkin nanti teman-teman ini aja speednya udah 8 lo guys sudah aku gak ini 8 no autonya ya sudah 8 defense 12 untuk bisa ini lebih semua tapi ini bisa kalian kurangi sih 10 ya 10 bisa tetap warna biru nanti auto alokasi sudah 99 jadi seperti itu nanti akan kita coba kita gas kan kita tes di online match teman-teman ya ini udah dapat lawan teman-teman kita coba si Rodri guys ya Nah ini lagi riset divisi guys ya kemarin dan setelah divisi satu riset kembali ke divisi empat yang disini intinya untuk Rodri ini kan seorang pemain jangkar yang mana dia mengutamakan sisi defense dengan kedalaman dan mengatur mengatur ini ya stabilizer dari belakang berdiri di depan back case jadi disini kita coba Rodri ya Nah ini aku akan depan taruh dia di belakang destroyer ya Nah disini pokoknya intinya Rodri jangan taruh single DMF guys ya karena dia speednya kurang kenceng jadi harus ditemenin nanti akan aku coba ya simulasi antara ditemani orkestrator dalam hal ini perlu kemudian apalagi kalau misalkan kita bandingkan nanti ditemani dengan Fiera yang mana adalah box-to-box atau mungkin back destroyer guys ya kenaku back destroyer ku pada bis kontrak yang ada ini MP ton ini juga lumayan ya ability-nya Nah ini ini nanti akan aku coba gandengkan dengan pedri yang paling match yang mana ya ini coba aku gandeng-gandeng ngendele orkestrator dulu agar enggak terlalu bertahan ya jadi seperti itu bisa mengimbangi nah ini lamanya juga pakai pakai Rodri juga guys ya Oke kita gajikan dia kita coba kita tes di online match kegas Aceh gimana Rodri yang memang yang paling bagus kayaknya memang ini sih guys ada lagi ya satu satu opsi yakni Marcos Liorente itu menurutku juga enak aku rutin divisi satu pakai si Marcos Liorente guys jadi menurutku juga cukup borket nantikan aku review juga di video yang terpisah ini yang penting yang utama Rodri dulu ya 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 laman juga pakai 422 ya taruh Rodri sama di tengahnya sama-sama seringannya guys Oke ya untuk bangun serangan memang enak dia guys karena memang punya uman terobosan ya jarang banget memang untuk pemain yang istilahnya pemain jangkar punya umpan terobos itu guys tinggal nanti ditambah di pemblokir aja guys ya ini belum aku tambah di pemblokir guys bahkan untuk umpan data dan upat lambungnya pun sama-sama bagusnya yang jadi buat build up enak guys wah kena dong karena Rodri memang kurang kenceng ya guys ya ini kurang kurang ini sih hal ini tengahku kurang garang guys harusnya ditambah dengan apa itu kayak box to box atau destroyer gitu ya Chris no nya kenceng banget anjir kirodri nah untuk umpan-umpannya cukup bagus ya memang ya Nah lawan pun juga pakai Pak Rodri menjaga kedalaman Oke untuk pemain-pemain pemain jangkar itu enaknya ditaruh kalau situasi kayak gini itu biar dia stay ya di belakang ya terkasih Pirlo karena sudah dijaga sama Rodri jadi harusnya dia enggak naik sih ya karena dia adalah pemain jangkar udah enggak masuk ya pikir bakal masuk ya Hai siapa ya kipernya ya masih perlu lagi ya tak butuh kelengkungan karena lupa enggak bawa pemain kiri yang kaki kiri harusnya di corner yang kanan oke Aduh sayang sekali oke 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 salah hai 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 disiplin banget guys mana Rodri nya Rodri Rodri gue belum aku kasih ini guys ya belum aku kasih dengan desktop itu namanya pemblokir pemblokir jadinya agak-agak sering lolos jadi buat temen-temen yang untuk menukarkan Rodri ini itu diganti atau dilengkapi dengan segi pemblokir temennya Hai biar enggak cepat lolos karena dia enggak punya speed guys Hai speednya cuma berapa ya 72 anjir eh ah sayang sekali offset juga sih malah yang lebih aktif ini ya si perlu ya di dmfku ini aku taruh sebagai orkestrator ya karena sudah ada orkestrator berarti Rodri nya lebih fokus kali ini bertahan guys atau mungkin kalian tambahin sundulan ya karena dia sudah punya superior di atas udara guys Oke nah lolos ya memang harus benar-benar di dikasih umpan ini guys dikasih pemblokir ya Aduh itu mempunyai apa sih hai 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 set masih teringgal 1-0 ya Pedri telat untuk nge-cover tadi ya pergerakan dari Cristiano yang mengibat emang mengakibatkan kecolongan ya ngapain sih umpannya kok tumben-tumben ya Nah malah bagusan perlukan untuk interceptnya ya ya belum enggak bisa merebut lo dia nah malah lebih bagus perlu anjir waduh dia ada pemblokirnya kayaknya dulu lawannya udah dikasih pemblokir kayaknya guys kamu tadi oke eh adil aku salam salam ulu dari tadi guys hai 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 ya ngapain lo nggak nggak masuk juga dong itu diperapa itu hai 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 ya Pedri masih stay guys bisa nih ya wah hampir itu yang kita butuhkan dari seorang yang kermen ya steady Rodri nya kurang bisa mengejar secara pergerakan lawan ya yaitu memang kelemahan dari Rodriguez jadi ini aku review apa adanya ya Hai nyaro dirinya lawan diganti Yes diganti Kasemiro Hai dapet ya ah enak dong jenis hai 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 eh uang pasti hai 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 ala Rodri hai hai kines hai 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 eh nice pan manis dari Bellingham guys ya kita coba lagi kita ganti dengan yang lainnya guys ya 4231 atau 432 sudah kita temani Rodri dengan seorang destroyer yang mananya adalah MP ton ya kayak gini baru bikin aja ya coy begini ya ganti kayak gini tapi memang enggak enak di sini deh eh apa ya Louis Vigo barelah barelah oke guys sip kita pakai 431 kita lindungi Rodri dengan destroyer dan juga box to box di sekelilingnya Aduh masih ada lu kayak gini gitu Untung saja memang konyol Renildu ini memang guys konyol asli konyol Renildu ini enggak langsung diumpan dong masih ada lumayan kayak gitu nah kalah ya kenapa barelah hai 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 dan ada sebuah kesalahan yang sangat enggak perlu ya Renil itu terlalu lama dengan bola temen-temen hai 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 ampun barela umpannya cok barela barela Salah aku masukin barela tadi guys udah enggak papa ya memang review apa adanya dari sirodri ya Iya memang untuk sekedar buat menambahi dari lini tengahnya enggak masalah guys ya buat kalian yang belum punya pemain jangkar itu masih work it tapi harus ditemani ya bisa jangan dibiarkan sendirian di lini tengah harus ditemani dengan box to box atau mungkin bikin orkestrator kalau orkestrator kayaknya enggak deh karena Rodri sudah terlalu dalam karena orkestrator kan hampir sama kayak pemain jangkar tapi dia lebih sering maju ya Nah lebih bagusnya kayak di duetkan dengan box to box aja guys menurutku siap atau seorang destroyer yang punya determinasi intersepsi tanpa blokir yang dengan skill yang di atas rata-rata jadi itu dulu review jujur mengenai Rodri di penukaran nominating kontrak di season lima kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya untuk rajikannya nggak bisa banyak diraji guys karena memang agak-agak nanggung pemain-pemain increment yang ini aku auto alokasi saja menurut itu sudah ya gimana mau dikurangi di defense ya nanti jadi enggak warna biru ya bisa siwat tetap warna biru nanti di ini di 88 ya ya nanti bisa jadi 80 tapi nanti dialokasikan di speed tetap sama aja tetap 72an jadi nggak beda jauh jadi menurutku di fullkan di defense aja jadi itu teman-teman semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa comment like subscribe juga nyalakan loncengnya karena nggak sabar buat ketemu kalian lagi so see you on the next video